Dari informasi lainnya saudara, puluhan siswa SMA sekabupaten Kediri mengikuti sosialisasi nilai perjuangan 45 dari para veteran. Hal itu sengaja dilakukan demi menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan anak muda. Puluhan siswa SMA sekabupaten Kediri ini sedang mengikuti sosialisasi nilai-nilai perjuangan dari para pejuang veteran di SMPN Satungas Semka Bupaten Kediri dengan seksama seluruh murid mendengarkan dan mencetat semua cerita perjuangan dari para veteran. Kegiatan sosialisasi ini merupakan program dari Dinas Pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para siswa. Di era modern seperti saat ini, rasa cinta tanah air dinilai penting untuk ditumbuhkan di kalangan anak muda. Diharapkan para pemuda ini dapat lebih mencintai negara Indonesia baik dari produk maupun budayanya. Selain menumbuhkan rasa nasionalisme, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk mental anak muda yang tangguh dan produktif. Dengan informasi dari para pelaku sejarah terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia ini, anak-anak bisa memahami bagaimana perjuangan para pelawan dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan yang pada saat itu merebut dan mempertahankan kemerdekaan untuk anak-anak sekarang ini, membangun bangsa, membangun negara tentu dalam kapasitas sebagai pelajar, maka jiwa semangat 45 ini cocok agar anak-anak tetap bersemangat dalam belajar di tengah situasi COVID-19 ini. Lebih mengerti tentang perjuangan-perjuangan zaman dahulu bagaimana dan lebih bisa mengerti bagaimana perjuangan sesahnya untuk membangkitkan Indonesia lebih bisa merdeka. Saya lebih menarapkan, mana namanya dari dapatnya wawasan dari sini bisa dikembangkan ke teman-teman lain agar bisa lebih mengerti bagaimana perjuangan-perjuangan zaman dahulu. Karena di masa pandemi corona, kegiatan sosialisasi ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para siswa diminta tetap memakai masker dan menjaga jarak selama acara berlangsung. Meski hanya digelar selama satu hari, namun diharapkan para siswa mampu menyerap nilai perjuangan dari para veteran. Tim Deputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Tibur.